Kalau seandainya kita membuka sandal, dimah diletakkan sandal. Jangan diletakkan samping kanan, diletakkanlah samping kiri. Kalau ada orang di kiri kanan kita, jangan diletakkan samping kiri atau samping kanan. Lataanlah di tengah-tengah antara dua kaki kita. Untuk apa gunanya? Supaya tidak memutuskan saf. Nah ingat juga, ini kadang-kadang saya melihat, subhanallah, ada orang yang sholat, tasnya ditaruh di samping kanannya. Akhirnya kan orang datang baru, yang berani menggesernya, digeser. Nanti mungkin tasnya sampai di ujung. Nanti hilang siapa yang tunggu jawab. Nah ini, kadang-kadang kan nyusahin juga. Kalau seandainya kita punya barang, taruh di depan kita. Jangan kita menyusahkan orang lain. Dan jangan kita memutuskan saf. Mana tahu bapak ibu, ada yang pergi umrah. Di sini akan bisa kita melihat. Bagaimana ini perlu kita perhatikan. Kalau kita pakai sandal, karena mungkin tidak mungkin kita taruh sandal di pintu A. Tahunya kita keluar dari pintu C. Maka sulit. Wah harus balik lagi kan gitu kan. Nah kita bawa sandal kita kemana. Kemudian kalau tidak ada tempat sandal ya kita taruh. Sandal itu antara kedua kaki kita. Kita taruh di bawah. Sehingga tidak menggang, tidak memutuskan saf.